Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali lagi dalam acara Ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qur'ani Nah, bagi saudara yang baru bergabung, mengucapkan selamat bergabung Ambil Al-Qurannya, kita buka dan pembahasan kita pada hari ini adalah Quran Surah Al-Mudassir Kita membahas tentang orang yang berselimut Dan kita sudah sampai pada pembahasan ayat kelima dan seterusnya Nah, sekarang kita lanjutkan Kita minta kembali teman-teman kita yang ada di studio untuk membaca ayat kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan Ada empat ayat ya Kita mulai dari video dulu, silahkan video Terima kasih telah menonton Oke, ilham, silahkan Auzubillah binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warrujzafahjir Wa la tamnun tas taksir Wa li robbika fasbir Fa izanukiro finnakur Oke, baik, kita bahas ya Jadi Warruji Ingat ya Warruj itu ada tasdid di huruf roh Jadi, mampir dulu Warrujan Warruji Warruji Karena di huruf roh ada tasdid Setelah itu jimnya Qalqa lasugro Warruji 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 Fah Fah Emang awalnya panjang Tapi karena di depannya ada hak mati atau hak sekun Maka dia langsung masuk ke dalam hak itu Jadi langsung ya Warruji Warrujzafahjir Jur Itu jangan dipanjangkan Ya Fah Jur Nggak boleh Ya Jadi dia Langsung Jurnya langsung masuk ke dalam huruf roh Warruji 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 Lanjut Wala tamnun tas Takfir Wala tamnun Nah huruf kaf tadi Ya Saya perhatikan Ya Jadi Kaf itu Ketika dia sukun Ada Hamesnya Tak Jangan tak Gitu ya Wala tamnun tas Takfir Ya Wala tamnun tas Takfir Gitu Tak Tak Gitu Nah Lanjut Jadi ayat ketujuh Ya Walirabbika Fasbir Ya Walirabbika Fas Ya bukan Fas Tapi Sot Ya Was Fas Gitu ya Walirabbika Fas Bir Ya Walirabbika Fas Bir Oke Dan yang terakhir Wa Iza Nukira Fin Nah itu Ada Nun Bertasjid Ya Nun ada Tasjidnya Atau nun Bertasjid Maka dia dibaca Wajibal Gunnah Artinya Wajib Didengungkan Nun Dan Mim Bertasjid Nun Dan Mim Bertasjid Jadi Wajibal Gunnah Itu yang digatakan Gunnah Ditahan selama dua rakat Satu-satu alif Naa Naa Dibacanya Kur Kur Wa mati Ya Maka dibaca panjang Kur Dengan Di Tafkhim Kenapa dibaca Tafkhim huruf Roknya Atau ditebalkan Karena huruf sebelumnya itu Berharokat Dommah Ya Dommah Naa Kur Dommah Maka dia dibaca Tafkhim Ditebalkan Oke Itu Ayat lima Sampai dengan De Delapan Sekarang kita lanjutkan Dua ayat Ya Ayat kesembilan Dan ayat sepuluh Silahkan Rahman Dibaca kembali A'udzubillahiminashayatanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fazalika Yawma'idhi Yawmun Ashir Alal Kafirina Khairu Yashir Oke Silahkan Hilah Diulang kembali A'udzubillahiminashayatanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Fazalika Yawma'idhi Ya'mu'asyir Ya'mun Ya'mun Ashir Alal Kafirina Khairu Yashir Satu lagi Fidya Diulang Silahkan A'udzubillahiminashayatanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fazalika Yawma'idhi Yawmun Ashir Alal Kafirina Khairu Yashir Oke Nah Jadi itu ya Tentu ada Perlu kita jelaskan Berkaitan dengan Makhrujil huruf Tadi saya dengarkan Teman-teman di studio Membaca Dan tentunya bisa di rumah Ya Jadi teman-teman kita Di studio ini Sebagai sampel saja Tapi secara umum Akan kita jelaskan Huruf-huruf Atau hukum-hukum Yang Perlu kita ulas Agar Kita bisa Meminimalisir Kesalahan-kesalahan Dalam membaca Al-Quran Apa saja Akan kita jelaskan Setelah pariwara berikut ini Tetap di Ayo Mengaji Generasi cadas Generasi Quran Setelah pariwara berikut ini